Samurai dan pedangnya menjadi bagian penting dari sejarah kekaisaran Jepang. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan memiliki dampak budaya yang besar pada nilai-nilai Jepang dan citra bangsa. Dikenal sebagai pedang terbaik di dunia, katana sangat tajam sehingga dikatakan mampu menembus tulang lawan sang samurai. Ini berarti tentu saja pembuat pedang samurai merupakan bagian dari para pembuat pedang terbaik di dunia. Saat ini hanya pengrajin berlisensi yang dapat meniru katana legendaris. Ironisnya, seni menempa katana perlahan-lahan mati selama sekitar 200 tahun terakhir. Karena itu, katana terkenal sering diwariskan dari generasi keluarga atau bahkan disimpan di museum kuil dan kediaman kaisar. Tanka Gouken, lima pedang suci samurai di kekaisaran Jepang Tanka Gouken juga dikenal sebagai lima pedang di bawah langit. Ini adalah pedang terbaik dari yang terbaik. Lima katana terhebat yang pernah dibuat. Tiga diantaranya adalah harta nasional. Satu peninggalan suci, buddhismenishiren. Dan yang terakhir adalah properti kekaisaran Jepang. Istilah Tanka Gouken adalah pengetahuan umum di kalangan pembuat pedang di kekaisaran Jepang. Namun, istilah tersebut tidak secara resmi muncul dalam catatan sampai era Meiji. Lima pedang yang membentuk Tanka Gouken adalah Dojigiri Yasutsuna, Mikazuki Munechika, Onimaru Kunitsuna, Odenta Mitsuyo, dan Jusuru Maru Sunetsugu. Dojigiri Yasutsuna, sepanjang 80 cm adalah harta nasional kekaisaran Jepang dan dibuat oleh Ohara Yasutsuna pada periode Heian. Dikatakan bahwa Yasutsuna menempa pedang tersebut agar cukup tajam untuk membunuh iblis bernama Sutendoji. Saat itu, Sutendoji sedang mengamuk di Kyoto. Atas perintah dari kaisar, seorang samurai bernama Minamoto no Yurimitsu membunuh iblis tersebut dengan pedang. Karena itu, pedang diberi nama Dojigiri yang berarti tebasan doji. Pedang itu terbuat dari besi yang ditempa untuk menunjukkan kelengkungan yang kuat dan hampir tidak ada penyimpangan. Dikatakan bahwa Yasutsuna menguji pedang itu sendiri. Pada enam penjahat yang dihukum, mengiris mereka menjadi potongan bulat. Saat ini, pedang tersebut dipajang di Museum Nasional Tokyo. Odenta Mitsuyo, Pedang Besar Denta Harta Nasional Kekaisaran Jepang lainnya adalah Odenta Mitsuyo. Pedang ini merupakan yang terpendek dengan panjang 66 cm. Odenta Mitsuyo diciptakan oleh Mika Denta Mitsuyo, pendiri sekolah pembuatan pedang Mika, pada periode Hien. Odenta Mitsuyo dikatakan memiliki kekuatan spiritual karena pernah menyelamatkan seorang putri pada periode Azuchi Momoyama. Menurut legenda, putri Gohime, putri komandan Toshimaida, menderita penyakit serius. Maida berdoa untuknya dengan pedang ini di sisinya. Konon, pedang Odenta Mitsuyo lah yang menyembuhkan sang putri. Saat ini, pedang tersebut dimiliki oleh Maeda Ikutokukai, sebuah perusahaan yang dibentuk oleh keturunan Toshimaida. Odenta Mitsuyo tampil di beberapa kali dalam setahun di Museum Seni Prefektur Isikawa. Onimaru Kunitsuna, Sang Iblis Dimiliki oleh keluarga Kekaisaran Jepang, Onimaru Kunitsuna berukuran 78,7 cm. Pedang ini ditempa selama periode Kamakura oleh pandai besi yang dikenal sebagai Awataguchi Kunitsuna. Kunitsuna menemukan metode menempaka tanah yang dikenal sebagai Soshuguden. Onimaru milik Hojo Tokiori, seorang wali penguasa Kesogunan Kamakura. Ada kisah menarik dibalik penamaan pedang ini. Suatu hari, pedang ini secara misterius bergerak dengan sendirinya dan jatuh dari dudukan pedang. Dalam prosesnya, pedang itu mengukir gambar setan atau Oni ke kaki dudukan pedang. Ukuran iblis ini terlihat persis seperti yang menyiksa Tokiori dalam mimpinya. Setelah itu, Tokiori tidak pernah bentrok dengan iblis itu lagi dalam mimpinya. Ia mengklaim bahwa pedang itu membunuh iblis itu dan membebaskannya dari kerasukan. Karena dimiliki oleh kekeluargaan Kekaisaran Jepang, pedang legendaris ini jarang terlihat oleh publik. Pedang selanjutnya adalah Juzumaru Sunetsugu yang dibuat pada periode Heian oleh Aoi Sunetsugu. Juzumaru Sunetsugu memiliki panjang 82,1 cm. Pedang yang dimiliki oleh panglima perang atau samurai biasanya digunakan dalam pertempuran. Namun lain halnya dengan Juzumaru. Pedang ini sangat terkait dengan buddhisme Nichiren, cabang Jepang dari buddhisme Mahayana yang didirikan oleh Nichiren. Pedang itu adalah pedang demonstratif yang digunakan oleh Nichiren untuk memotong kejahatan. Nichiren memungkus gagangnya dengan Juzum, tasbih Buddha Jepang, sehingga diberi nama Juzumaru. Pedang ini disimpan di kuil Honkoji di prefektur Hyogo, bukan di museum, dan dianggap sebagai peninggalan buddhisme Nichiren. Mikazuki Munechika, Pedang Bulan Sabit Mikazuki Munechika yang dibuat oleh Sanjo Munechika pada periode Heian adalah salah satu harta nasional. Kekaisaran Jepang, panjangnya 80 cm dan dikatakan sebagai yang terindah dari kelimanya karena bentuk bulan sabitnya. Namanya Mikazuki berarti bulan sabit dalam bahasa Jepang, bilahnya dikatakan mencerminkan bentuk banyak bulan sabit kecil. Sanjo Munechika adalah seorang pembuat pedang terkenal dan pemimpin sekolah pembuatan pedang Sanjo. Munechika menempa banyak pedang lain yang sekarang terkenal selain Mikazuki. Namun, tidak seperti Mikazuki, pedang karya Muchika lainnya tidak dipajang di Museum Nasional Tokyo. Samurai dan katana atau pedang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Selama 700 tahun, keduanya turut menewahkan sejarah di Kekaisaran Jepang.